Ramai sekali membahas gaji 1,1M per bulan menjadi agen asuransi Pertama-tama gue mau tekankan disini I have nothing against bisnis asuransi atau menjadi agen insurance Karena jujur aja banyak temen gue menjadi agen insurance and I love you all Tapi ada beberapa hal yang mau gue point out dan ini buat kalian yang mau mendengarkan aja Pertama, stop over glorifying sebuah pekerjaan, titel, posisi, apapun itu Yes, gue percaya jadi agen asuransi lo bisa berpenghasilan besar seperti 1,1M per bulan Tapi kalian tau gak, di luar sana juga banyak agen asuransi yang penghasilannya rata-rata Jadi apakah dengan kalian menjadi agen asuransi lalu otomatis penghasilan kalian 1,1M per bulan? Hmm, tidak Yang kedua, jangan berharap kalian bisa memanen kalau kalian tidak pernah menanam Artinya apa? Apapun pekerjaan kalian itu, kalau kalian tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh Ya gak ada hasilnya juga, sama seperti menjadi agen asuransi Jadi kalau sampai nih ada orang yang bilang, iya kerjanya kan enak, santai, tinggal ongkang-ongkang kaki Tapi penghasilan 1M, jangan percaya Realitanya gak seperti itu Apa yang kalian tabur ya itu yang kalian tubai Yang ketiga, kita itu bisa memilih apa yang kita mau perlihatkan ke publik Atau apa yang mau kita display buat orang-orang di luar sana Jadi jangan bilang hidup seseorang itu enak, gampang banget sih hidupnya, enak banget sih hidupnya Sampai lu berjalan di sepatunya, jangan Ya karena yang kelihatan enak kan cuma yang di display ke publik Dia kerja kerasnya, sampai jungkir baliknya, sampai nangis-nangis berdarahnya Nah kan mereka tidak memperlihatkan itu, ya kan Postingan-postingan semacam itu tujuannya untuk memotivasi ya Jadi harus dilihat dengan kacamata yang benar Jangan sampai gara-gara video itu kalian malah mikir Hah ngapain gue kerja capek-capek, mending gue jadi agen asuransi 1,1M Jangan mikir kayak gitu Gue sendiri ya, jujur aja Dari gue belum lulus kuliah, gue itu sudah diajakin jadi agen asuransi Bahkan sampai detik ini sangat banyak, ada beberapa temen gue yang ajakin gue jadi agen asuransi Terus kenapa gak mau, lu kan cocok banget gitu ya Gue ngerasa, gue belum terpanggil aja Belum ya, gue gak bilang gue gak akan loh Tapi maksudnya gue belum terpanggil untuk menjadi agen asuransi Dan kembali lagi bahwa ya kalau lu ngerjain segala sesuatu Setengah hati, setengah-tengah doang Gak bakal jadi apa-apa, melempem Jadi kerjaan apapun, mentality kalian tuh harus benar Termasuk menjadi agen asuransi Jangan, oh gue mau jadi agen asuransi Ya, iseng-iseng aja lah Gak tau nanti jadi apa Iseng-iseng doang Gak diseriusin, gak dijalanin Gak gak jadi apa-apa, percaya sama gue Udah segitu aja beberapa hal yang mau gue point out Semoga tidak ada yang tersinggung Sampai jumpa Terima kasih.